Pemirsa aksi kejar-kejaran terjadi saat Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seorang penyandang PMKS bahkan bersembunyi di kolong jembatan demi menghindari petugas. Seorang PMKS kabur dan nekat melompat ke dalam kolong jembatan saat Razia di jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Meski kabur, namun petugas berhasil mengamankan PMKS ini. Razia yang digelar sejumlah petugas Sudin Sosial dan Satpol PP ini juga mengangkut paksa gerobak yang digunakan PMKS sehari-hari. Razia digelar karena jumlah PMKS di Jakarta terus meningkat. Keberadaan PMKS dinilai rentan menimbulkan kelas terbaru penyebaran COVID-19 karena banyak di antara PMKS yang tidak menggunakan masker. Terima kasih.